Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sudah banyak yang tahu akan legenda ajian Pancasona yang dimiliki oleh tokoh pewayangan Subali Selain Raden Subali, ajian legendaris Pancasona ternyata juga diketahui dimiliki tokoh-tokoh legendaris Nusantara Pancasona sendiri memiliki daya magis, dimana pemilik ajian ini tidak akan mati selama tubuhnya masih menyentuh bumi Serta terpapar angin dan setiap terluka akan segera pulih kembali seperti sediakala Konon, untuk memiliki ajian ini membutuhkan usaha yang ekstra keras Karena untuk menggunakan ajian ini memerlukan konsentrasi, kesabaran dan tingkat laku yang cukup tinggi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pancasona berasal dari kata benda Ajian Pancasona merupakan mantra yang menyebabkan seseorang yang telah mati bisa hidup kembali Dengan maksudnya kata Pancasona dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Maksudnya ilmu ini memang benar-benar ada di Indonesia Bukan mitos, legenda, cerita rakyat atau isapan jempol belaka Dari sisi kekuatannya, ilmu Pancasona mirip dengan ajian Rawa Rontek Dimana pemilik ilmu tersebut tidak akan mati selama jasa tubuhnya yang meninggal terkena tanah Kedua, ilmu ini sangat eksis pada zaman kerajaan Malwapati yang dipimpin Prabu Anglin Dharma Bersamaan dengan resahnya kalangan pendekar untuk menandingi ajian Sakti Mandraguna Rengkah Gunung Pada zaman dahulu kala, ada seorang resi setengah manusia dan setengah kera bernama resi Subali yang konon memiliki ajian Pancasona Ilmu itu kemudian diberikan kepada Raja Rahwana atau Prabu Dasamuka Namun, ajian Pancasona kemudian disalahgunakan dasamuka untuk kejahatan Dia menjadi tidak bisa dibunuh, tidak bisa dikalahkan Padahal, ilmu kesaktian apapun semestinya digunakan untuk kebaikan Sebagai hukuman, Rahwana kemudian mendapatkan hukuman pahit dari Dewa Tubuhnya dipasung dan dijekit di wargunung besar hingga ribuan tahun lamanya Sejak peristiwa itu, tidak ada lagi orang yang memiliki ajian Pancasona Hingga suatu ketika pada zaman Prabu Anglin Dharma pada sekitar tahun 1100 Masehi Hiduplah kisah tentang Gurgandini dan Sudawira yang secara sewenang-menang menggunakan ilmu rengka gunung untuk kejahatan Salah satu korbannya adalah Mahasura dan anaknya, Galuh Sudawati, istri Mahasura tidak terima suami dan anaknya digunuh dengan ajian rengka gunung hingga tewas secara mengenaskan Sudawati kemudian bertapa, tidak makan, tidak minum hingga ditemui dengan Batara Wisnu yang dipanggil dengan nama Romo Pangeran Sudawati meminta petunjuk untuk mengalahkan ajian rengka gunung Namun, Romo Pangeran mengatakan bila rengka gunung hanya bisa dikalahkan rengka gunung dan ilmu itu tidak diberikan lagi kepada siapapun Tapi, ada satu ajian yang bisa menandinginya, yaitu Pancasona Sudawati kemudian melanjutkan bertapa, dijemput dua malaikat dan diantarkan kepada Resi Subali di alam gaib Sukma Sudawati diajak terbang, setelah berjanji tidak akan menggunakan untuk kejahatan dan menjadi seorang bertapa setelah mengalahkan Gurgandini Sudawati akhirnya mendapatkan ajian Pancasona Terbukti, ketika Sudawati bertarung dengan Gurgandini dan muridnya, dia bisa hidup kembali setelah terkena dua kali ajian rengka gunung Selain bisa hidup lagi, ilmu ini ternyata bisa memperkuat silat atau daya tarung seseorang Sejumlah kalangan spiritual menyebut ajian Pancasona berasal dari Prabu Angling Dharma Namun, sejarah dan asal mula ilmu tersebut masih simpang siur sehingga fakta kebenarannya masih dipertanyakan Seiring perkembangan zaman modern sekarang ini, banyak orang kemudian mencoba untuk belajar ilmu Pancasona melalui pengambilan mustika benda gaib Hingga menjalani ritual puasa maupun tanpa puasa Anehnya, banyak orang zaman sekarang yang mencari amalan atau mantra ilmu Pancasona menurut Islam untuk belajar Padahal, dalam pandangan Islam, baik Al-Quran maupun hadith sama sekali tidak ditemukan ada ilmu semacam itu Malah ada lagi yang mengaitkan ajian Pancasona dengan kanjem Sunan Kalijaga Tidak tahu apakah dulu Sunan Kalijaga punya ilmu ini atau tidak Tetapi data literasi menunjukkan tidak ada kaitannya ajian Pancasona dan Sunan Kalijaga Itulah ulasan singkat kali ini tentang ajian Pancasona Dan ternyata itu memang benar ada di dunia nyata dan bukan hal mitos Semoga pembahasan kali ini menambah sedikit pengetahuan untuk kita Bahwasannya pada zaman dahulu di Indonesia ini mempunyai sebuah cerita nyata yang sangat elegan Terima kasih sudah menyimak sampai selesai